Halo semua, gue Ayy, Cat Fantasy. Jadi game kali ini tuh gue tertarik sama screenshotnya ya, kayak kucing berubah jadi orang gitu ya. Oke jadi game ini tuh baru Open Beta Test ya, OBT secara global dan generenya ini turn-based strategy ya. Pastinya kayaknya game gacha sih kalau kata gue ya. Oke langsung aja deh, disini baru ada beberapa server. Kayaknya disini baru ada dua, dua server doang. Coba langsung kita start aja game ya. Oh iya game ini belum tersedia di Playstore ya, cuma ada di tab-tab doang. Dan size-nya sekitar 5GB ya. Cukup kecil ya. Oke kita masih cutscenes. Ceritanya apa ini? Oke dari cutscenes-nya, keren ya artnya ya. Oke jadi kayak kotanya ancur ya. Dialog ini. Oke jadi udah ada voice-overnya dan voice-overnya langsung bahasa Jepang ya. Oke ini bagus banget ya. Talk language, language udah English dan voice-overnya Jepang lah ya. Oke ini bagus banget ya. Oke ini game lumayan bagus ya. Ceritanya baru pingsan dia. Ini masih dialog-prolog ya. Oke mantap. Oke kita udah masuk ke dalam gameplay-nya dan gameplay-nya tuh kayak gini ya. Oke ceritanya di-log dulu ya. Attack-nya di-log dulu dan kita pilih siapa yang mau nyerang gitu ya. Oke jadi nyerangnya kayak gitu ya. Kita pilih dulu lawannya baru klik yang mau nyerang ya. Oke. Dan ada scene saya ada semacam animasinya kalau ini. Musuhnya datang. I can combine the same and adjacking card spray releasing skill kak. Oh kita bisa Combine ini dengan Gambar yang sama ya satu gambar. Ini maksudnya gimana skill-nya kuning gini ya. bahkan nambah sakit oke bisa combine-combine ya ultimate, oh jadi yang ini ultimate ya oke dan ultimate nya ada cutscene nya sendiri ya cutscene nya cukup bagus ya atau ini emang lagi masih prolog aja ya masih tutor ya gak tau kalau player lain sorry karakter lain ini kenapa tiap dialognya mereka deket-deket gitu sama kameranya ya kiranya ini sudut pandangnya inspektor nya ya oke kita start kita ngelawan temen kita tadi kerasukan ya jadi ada power nya sendiri ya dia ada gambar animasi versus nya tapi ada power nya juga dilihatin power nya dilihatin power nya oke jadi gameplay nya kayak gini aja bisa di cepetin juga bisa di auto juga ya walaupun belum ke unlock ini nah kayak cukup menarik dan santai gitu ya kalau kalian nyari game yang santai sih kayaknya wajib mainin ini ya walaupun ini masih open beta global ya ini bisa di combine lagi kah tadi ada table-table ini ya table elemen nya ya oke oke jadi gue baru pertama kali gue main game Trumbage dengan mekanik seperti ini ya kayaknya ini mekanik baru ini oke oke jadi kita itu disebutnya inspektor ya biasanya sensei atau dokter kayaknya oke lanjut lagi kita telepon nya pun berbentuk kucing ya bener-bener cat fantasy sekali ya kita skip aja ini cuma dialog doang ini oke apa ini ya semacam dokumen oh kita milih karakter utama kita disini ada gendernya berapa sih female dan male ya oke kita masukin name oke kita skip aja kita langsung ke bagian berantem nya oh ceritanya dia lagi jalan ya jalan di trotoar gitu oke ada suara kucing nah ini nih kucing-kucing ini soalnya gue ngeliat di screenshot gamenya itu dia kucing tapi berubah jadi orang gitu jadi karakter ya ya wah kita suruh ngelus-ngelus kucing mantep ini game ini game cocok banget buat kalian cat lovers ya yah kucingnya kabur kalo ini emang bukan khasis dan grafik gamenya ini keren banget sih ya grafik gamenya kayak gini dengan size 5 giga ini mantep banget ya oke ini apa ini kita masuk ke dalam ruangan apakah ini lobby ini lobby iya bener ternyata kita udah masuk ke dalam lobby nya ya dan ini game gacha pastinya ya ini kita disuruh summon sekali oke animasi gacha nya kucing loncat coy animasi gacha nya nah ini yang gue maksud ya kucing berubah gitu oke menarik sekali ya fresh gitu ya baru liat gue game dengan style kayak gini ya ini dari kucing berubah jadi orang nih biasanya yang kemarin kayak kayak mau no friends ya binatang-binatang kayak gitu ya oke kita suruh lanjut quest utamanya ya nyelesain stack 1 nah jadi line up nya itu bisa 4 karakter line up nya dan ini belum ada karakter line jadi cuma bisa pake 2 ya oke apakah ini sebelum battle dialog dulu dan cutscene dulu pastinya ya udah anomaly ya anomaly getting closer nah kita masuk ke battle nya lagi nih oh disini kita bisa langsung chat ini ya ada chat word juga disini oke instruction nah disini kita coba kombin-kombin skill jadi kalau skill nya itu harus dikombin gitu ya eh ini gimana ngedrack ya kita coba aja kita langsung attack ya diendang apa tadi diendang bola oh jadi harus berurutan ya berarti harus dipake dulu nah gitu ya harus berurutan dulu ya baru bisa dikombin ya harus deketan gitu jadi gak bisa loncat oke mekan deck nya lumayan ya lumayan harus dipikir tapi ini ya karena game ini ada auto mungkin main di auto lebih santai mungkin ya oke lanjut kita selesaiin yang ke 2 ya ini task ada apa ini ini mungkin misi nya harus selesaiin yang 3 ya coba kita selesaiin ini dulu deh karakter oke karakter baru segini lanjut dan ini stack nya pakai energi pastinya ya dungeon base dengan energi nah kalau kita keluarin ini oh dia gak bakal combine ya combine ini ya nah pokoknya yang penting deketan ya gambar yang sama baru dia gak combine sendiri kayak gini contohnya jadi si skill yang bungunya itu nanti di jalan jalan di turn ke 2 ya oke game ini masih OBT tapi lumayan seru sih ya buat kalian yang nyari turn base dengan nuansa baru sih boleh dicoba sih ini game oke kita selesaiin dulu yang ketiga ini tiap kali kita masuk stack kita ngobrol dulu ya oh belum suruh ke home dulu cafe ini apa cafe rich cafe manager hmm sepertinya ini cat cafe ya ini kalau dijual dapet duit koin dan koin disini itu adalah currency game ini sendiri ya koin dan bentuknya gambarnya ada kucingnya oke kita belum bisa lihat kemana-mana kita disuruh nyelesaikan yang stack 3 nya dulu ini oh ternyata kita cuma sedikit suruh set up cafe doang ya oke dan ternyata disini ada sign in reward ya sign in reward nya ada tujuh tujuh hari ya seminggu bonus-bonus lain kayak apa ini oh watching ya kita bisa watch nonton iklan mungkin ya dan dapat reward ini apa ini lucky price top up oh ini akumulasi top up gitu ya good fun oh seperti biasa ini kayak rebate-rebate gitu ya oh disini ada special offer ya buat kalian naik level-naik level gitu ya reward nya sih lumayan gila sih ya cukup ramah F2P tapi sayangnya masih OBT gitu belum official bener-bener global ya semacam battle pass mungkin ya battle pass nya agak mahal sih 19 dolar ini yep ini semacam battle pass newcomer oke ini buat karakter baru waduh ini newcomer nya lumayan ini bisa dapet SSR juga ya dapet skin juga oke buat player baru lumayan baik ya sama F2P gitu dan ini boy first top up nya dapet SSR juga ternyata oke cek di shop kita ngecek shop isinya oke sebenernya seperti biasa lah ya energi-energi dan top up skin ya oh ternyata di game ini ada skin ya oke keren juga ya oke oke dan coba kita lihat gacanya ya summon nah disini kita punya dua ya ini gua gak tahu ini banner permanen atau enggak ya kayaknya ini banner beginners ya atau emang belum ada banner limited nya dia itu gua yang belum kebuka gitu nah ini kita gacanya bisa pakai kartu SSR ya dan bisa milih karakter SSR nya oh kita butuh kartu itu ya kalau ini sumban 80 kali bisa dapet SSR ya garansi ya detail kita lihat dulu gimana sih gacanya oke jadi gacanya seperti biasa ya PT system dan ini tuh kayaknya banner standard sih ya banner permanen bukan banner limited ya isinya soalnya karakter semua ini coba kita summon 1x multi ya cutscene nya oke keren kan kucing loncat dari gedung nih oke gak ada yang emas biasanya SSR emas ya nah akhirnya karter kita ada 4 untuk di deploy oke mungkin segitu dulu di review game cat fantasy ini ya kayaknya ini game cukup seru sih ya dan semoga kalian suka dengan gameplay nya dan jangan lupa untuk like dan subscribe thank you dan jokin dan jokin dan jokin dan jokin aja